Halo Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kami di Sawargi Channel Dalam video kali ini kami akan eksplor jalan baru atau asfal baru ataupun coran baru Jalan raya dari desa Cisaat sampai nanti di desa Ciledug Yang sebagian besarnya sudah dibuat coran baru Dan rute perjalanan dimulai dari depan balai desa Cisaat kecamatan Waled Karena disinilah batas coran yang barunya Dan yang sebelumnya yang menuju ke kecamatan Karangwareng itu memang sudah lama dibangun corannya Dan untuk pembangunan coran disini ternyata untuk saat ini Desember 2023 Jalan yang dicor tersebut hanya sampai setelah pemakaman desa Cisaat saja Setelahnya sampai ke desa Cibogo masih asfal lama Yang juga masih banyak kerusakan Dan baru kemudian mulai dari desa Cikulak kidulnya Jalannya sudah dicor baru lagi Yang ini nih Dan memang jalur yang ini itu memang kemarin-kemarin sebelum dicori itu kondisinya sangat parah sekali ya Apalagi jika di musim hujan Genangan-genangan airnya yang menutupi lubang-lubang sangat mendominasi di jalur ini Janganlah bernama ja Jangan rasa, ngedang pun rasa kesuka Dan untuk jalan coran ini, tidak atau mungkin belum tembus sampai ke perempatan atau bunderan pebuaran Dan coran baru ini juga ternyata hanya sampai beberapa meter sebelum SDN 1 Cikulak saja Dan kemudian dari lapangan bola desa Cikulak sampai ke perbatasan desa pebuaran Kidul Dan pebuaran Lor itu masih aspal yang lama Di piringku surat membalang Kasih di pinggir alamiku Nah, baru kemudian masuk ke desa pebuaran Kidul dan Lor Tepatnya beberapa meter dari jembatan Ciberes itu, jalannya sudah dicor baru Itu pun hanya beberapa meter saja Hanya sampai jembatan sungai kecil saja Terima kasih telah menonton! Dan kemudian dari jembatan kecil ini sampai lampu merah pebuaran masih aspal yang lama Tapi terkhusus jalur yang ini mungkin bisa dimaklumi juga sih Jika memang belum dicor Karena untuk yang ini perlu perencanaan dan waktu yang matang dan tepat mungkin kali ya Mengingat jalur sebelum lampu merah pebuaran ini Adalah sentral hilir mudik aktivitas kendaraan utama Dan pusat keramaian di bunderan ini Kemudian kita melewati lampu merah ini Dan lurus menuju arah kecil edung Sebelumnya setelah lampu merah ini Yang arah kecil edung ini Beberapa meter sudah dicor duluan Dan setelah beberapa bulan kemarin mungkin Yang juga mungkin sampai sudah satu bulan lebih Kemudian setelahnya menyusul dicor Sampai tembus ke pom bensin pebuaran Meskipun pembangunan coranya pun sebelumnya bertahap-tahap Tidak langsung sekaligus menyeluruh Pembangunan coranya dilakukan bertahap di beberapa titik dahulu Terima kasih telah menonton! Sampai kemudian akhirnya kini sudah menyeluruh Bahkan jalan yang identik dengan lubang-lubangnya yang besar Dan menggemparkan jagat cerbon timur Tepatnya di depan pasar sayur pabuaran Kini sudah full dengan coran baru semua Bahkan di depan pom bensinnya yang pinggir sungai Pun kini sudah terbangun trotoar yang sekaligus taman juga Maklum kini memang anggaran untuk sebuah taman memang sedang digalakan pemerintah ya Mulai dari taman yang ada di bantaran sungai Maupun taman-taman yang ataupun untuk di setiap desanya Terima kasih telah menonton! Nah, kita kembali ke jalur jalannya Jalan coran baru ini yang dari arah bunderan pabuaran itu Sekali lagi hanya sampai pom bensin pabuaran saja Tepatnya sampai bekas jalan sepur pabrik gula Atau jalan gotrok saja Dan kemudian setelahnya tidak memakai coran Tetapi memakai aspal Dan yang mengembirakannya lagi adalah Aspalnya juga sudah ditimpa kembali Dengan aspalan yang baru Sampai bunderan jati seeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan untuk jalur yang ini yang dari Bundaran Jatiseng sampai Alun-Alun Ciledug dan Pasar Ciledug memang sudah lama sekali dicor. Dan kemudian dari arah Ciledug sampai ke arah utara, itu jalannya menggunakan asfal. Dan untuk kondisi jalannya sendiri di sana memang masih dominan bagus dan terawat. Tak keran juga sih, karena jalur tersebut memang jalur menuju jalur antarprovinsi dan juga jalur masuk dan keluarnya dari pintu tol. Kemudian juga bisa terarah ke Jalan Pantura dan juga jalur menuju ke Terminal Ciledug. Yang dimana penampakan dari Terminal Ciledug tersebut kini sudah sangat baru dan besar, bahkan terlihat megah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mencang rasa Ngegakku rasa kesuka Dungu ujung kenten Tepatku ngomberan rasa Dungu ujung kenten Wartelah selalu minum Baiklah barasa wargi demikian jalan-jalan singkat Kami dari arah desa Cisaat, Kecamatan Waled Sampai Terminal Celeduk, Cirebon, Jawa Barat Jangan lupa like dan subscribe ya Jika barasa wargi menyukai video ini Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton